Kitab Wahyu Pasal 21 Yerusalem yang baru Kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama tidak ada lagi Laut pun tidak ada lagi Kemudian aku melihat kota yang kudus turun dari surga, dari Allah Itulah Yerusalem yang baru yang telah dipersiapkan seperti pengantin yang dihias untuk suaminya Kemudian aku mendengar suara yang kuat dari langit mengatakan Sekarang rumah Allah ada di tengah-tengah manusia Ia akan tinggal bersama mereka Mereka akan menjadi umatnya dan dia sendiri akan menjadi Allah mereka Allah akan menghapus semua air mata dari mata mereka Tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau kesakitan Semua yang lama tidak ada lagi Ia yang duduk di atas tahta itu mengatakan Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru Kemudian dia mengatakan Tuliskanlah itu karena semua perkataan itu dapat dipercayai dan benar Kemudian dia yang duduk di atas tahta berkata kepadaku Semuanya telah terjadi Aku adalah alfa dan omega Yang awal dan yang akhir Aku memberi minum orang yang haus dari sumber air kehidupan secara cuma-cuma Orang yang menang akan menerima semuanya itu Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku Dan orang penakut, yang tidak percaya, yang cemar, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta Akan mendapat tempat di dalam lautan api yang menyala-nyala disertai belerang Itulah kematian yang kedua Kemudian satu dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh mangkuk yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu Datang kepadaku Malaikat itu mengatakan Datanglah ke sini Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dan istri anak domba itu Malaikat itu membawa aku ke dalam roh Ke atas sebuah gunung yang sangat besar dan tinggi Malaikat itu menunjukkan kepadaku kota yang kudus Yaitu Yerusalem Kota itu turun dari surga Dari Allah Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah Cemerlang seperti permata yang sangat mahal Seperti permata yaspis Kota itu jernih seperti kristal Kota itu mempunyai tembok yang besar dan tinggi Mempunyai dua belas pintu gerbang Di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat Pada setiap gerbang tertulis nama kedua belas suku Israel Tiga pintu gerbang di sebelah timur Tiga di sebelah utara Tiga di sebelah selatan Dan tiga gerbang di sebelah barat Tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar Pada batu-batu itu tertulis nama kedua belas rasul Anak domba itu Malaikat yang berbicara dengan aku Memegang tongkat pengukur yang terbuat dari emas Malaikat itu memegangnya untuk mengukur kota Pintu-pintu gerbangnya dan temboknya Kota itu berbentuk segi empat Panjangnya sama dengan lebarnya Malaikat itu mengukur kota dengan tongkatnya Panjang kota itu dua belas ribu stadia Lebarnya dua belas ribu stadia Dan tingginya dua belas ribu stadia Malaikat juga mengukur tembok itu Tingginya seratus empat puluh empat hasta Malaikat menggunakan ukuran yang sama Seperti ukuran yang dipakai orang Tembok itu terbuat dari permata yaspis Kota itu terbuat dari emas tulen yang cemerlang Semurni kaca Batu dasar tembok kota itu Terdiri dari semua jenis permata yang mahal Dasar pertama terdiri dari batu yaspis Dasar kedua dari batu nilang Dasar ketiga dari batu mirah Dasar keempat dari batu zamrut Dasar kelima terdiri dari batu unang Dasar keenam dari batu sardis Dasar ketujuh dari batu ratna cempaka Dasar kedelapan dari batu beril Dasar kesembilan dari batu krisolit Dasar kesepuluh dari batu krisopras Dasar kesebelas dari batu lazuardi Dan dasar kedua belas dari batu kecubung Dan kedua belas pintu gerbang itu Terdiri dari dua belas mutiara Setiap pintu gerbang terbuat dari satu mutiara Jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni Yang cemerlang seperti kaca Aku tidak melihat bait di dalam kota itu Tuhan Allah yang maha kuasa Dan anak domba itu ialah bait kota itu Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya Kemuliaan Allah meneranginya Anak dombalah lampu kota itu Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahaya yang diberikan oleh anak domba Raja-raja bumi akan membawa kemuliaannya kepada kota itu Pintu-pintu gerbangnya tidak akan pernah ditutup pada siang hari Sebab tidak ada lagi malam di sana Kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa ke dalam kota itu Sesuatu yang tidak murni tidak akan masuk ke dalamnya Orang yang melakukan yang memalukan atau berdusta Juga tidak dapat masuk ke dalamnya Hanya orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu Yang dapat masuk ke dalam kota itu